Sebelas Januari bertemu menjalani kisah cinta ini Naluri berkata engkau lah jiwaku Akulah penjagamu, akulah pelindungmu Akulah pendampimu di setiap langkah langkahmu Kau bawa diriku ke dalam hidupmu Kau basuh diriku dengan rasa sayang Senyummu juga sedihmu Adalah hidupku Kau sentuh cintaku dengan membungu Dengan sejuta warna Kau bawa diriku ke dalam hidupmu Kau basuh diriku dengan rasa sayang Senyummu juga sedihmu Adalah hidupku Kau sentuh cintaku dengan membungu Oh, gak apa-apa, gak apa-apa Kamu pake aja dulu Beneran Aku pulang ya Apa tetap di jalan ya Ya, daaah Tante gak punya hak untuk ngatur saya di rumah ini Ini rumah saya, Tante Tante dan semuanya cuma numpang di sini Aku ingin kamu membuat surat warisan Maksudnya? Bukan masuk angin biasa kali Masuk tabang apaan? Hamil kali lo Mama ngapain? Arman baru aja keluar dari kamarnya Dia pasti lama untuk kembali ke kamarnya Mama mau masuk ke kamar Arman mencari berkas-berkas Kamar Tante, Arman Saya masuk kamar Tante Karena Tante sudah lancang masuk kamar saya Bunga! 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 Bunga, lo kenapa Bunga? Bunga! 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 Aduh, ini, Bunga kenapa? Bunga kayaknya kecapekan, Dek Dia masih sakit, harusnya tadi nggak usah kerja dulu. Lagian kenapa sih harus kayak gini? Kalau Kak Bunga sakit siapa coba yang ngurusin rumah? Ya Kak Mona. Eh, lu ngomong. Sabar ya Mona, jangan suruh Kak Bunga kerja dulu. Nanti sakitnya tambah parah lagi. Makasih Kak Joni, untung ada Kak Joni. Buat Kak Bunga, Kak Joni bisa lakuin apa aja kok. Bunga! 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 Bunga, lu kenapa Bunga? Bunga! Kenapa pas gue liat Bunga pingsan? Gue harus diem. Gue nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Ah! Tuga sedihmu adalah hidupku. Kak! Ini ada Joni. Dia bawain bubur ayam lo buat kita. Hai Jon. Masih pusing? Sedikit. Masih bangun dulu. Ya si rahat aja ya. Biar cepet sembuh. Enggak usah maksain kerja. Assalamualaikum. Eh Kak Reno. Eh Kak Reno. Eh Kak Reno. Eh Kak Reno. Bunganya ada? Ada di kamar. Masuk yuk. Kereno kesini mah jamung Kak Bunga ya? Iya. Kak Bunganya sakit apa sih? Iya Jon. Gue emang mesti kerja. Lo tau sendiri kan? Gue harus membiayain siapa aja. Gue kasihan banget sama mereka Jon. Lo tenang aja Bunga. Biar ntar gue yang jualin dagangan lo. Ntar kalo misalkan lo udah sembuh. Baru jualan lagi ya? Iku ya pobre ya. A Terima kasih telah menonton 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 Cantik Menasaran Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku ingat sila lagi. Ren, kamu harus bisa melupakan masa lalumu itu. Belajar mencintai wanita lain. Renoh, kamu tuh harusnya tahu. Aku sama... Aku sama Juni itu gak ada hubungan apa-apa. Aku sayang banget sama kamu, Ren. Mak, buka pintu. Lama amat lu bukanya. Bapak ngobok lagi ya? Pak, bukannya hari ini Bapak mesti kerja. Akhirnya Bapak udah berhenti minum. Eh, enggak. Bapak gak mabok. Tadi Bapak ketemu temen. Eh, dia paksa. Dia Bapak minum. Bapak tuh emang gak bisa berubah ya? Dari dulu Bapak selalu kayak gini. Bapak gak capek apa? Setiap ulang Bapak dalam keadaan mabok. Apa Bapak mau tetangga yang dapat kerjaan? Apa... Enggak, lu tuh cerewet banget. Lama-lama lo mirip sama ibu lo. Eh, dengerin Bapak lo enggak ya? Lo kalo begini terus ntar kalo lo punya laki, pasti lo tinggal juga. Lo pergi deh tuh lo sama laki-laki yang banyak duit nih. Kayak ibu lo. Kak Bapak ngomongnya malah kayak gitu sih. Lo sih ikut campur aja urusan orang tua. Bapak, gue bapak kemarin kabung lo terus sih. Kan kabung lo gak salah. Masuk, masuk, masuk lo. Anak kecil ngerti apa lo. Masuk, masuk. Dede, kamu harus inget kata-kata kakak. Anak cowok gak boleh nangis. Terima kasih. Terima kasih. Pasti perempuan ya? Iya, Ma. Siapa dia? Kuliahnya di mana? Terus latar belakang keluarganya gimana, Ren? Dia bukan siapa-siapa, Ma. Dan dia juga nggak kuliah, dia nggak punya status sosial. Tapi Reno senang aja bergaul sama dia, Ma. Karena dia cukup ngertiin Reno. Ini, Mas. Makasih, ya, Tin, ya. Ma, Reno berangkat kuliah dulu, ya. Pasti, turun ya. Apa maksudnya nggak punya status sosialnya? Bunga! Kamu kan masih sakit. Kok kamu udah jualan, sih? Aku udah nggak apa-apa, Ren. Cuman pusing dikit. Bener? Kamu udah nggak apa-apa? Kita makan siang bareng, ya. Enak banget, ya, Ren. Aku udah pertama kali loh nyobain roti saya enak ini. Ini namanya apa? Hmm? Ini? Hamburger, ya? Bukan, bukan. Ini namanya sandwich. Wow. Iya, iya, iya. Aku kan denger tuh nama itu. Tapi, susah banget nyebutnya. Reno, ngafiin aku, ya. Maaf. Maaf untuk apa? Aku mau kasih tau ke kamu. Kalau aku sama Johnny itu nggak ada hubungan apa-apa. Kita cuma temenan doang, kok. Hmm. Kamu ngomong apa, sih? Kamu waktu itu ke rumahku, kan? Eh, kok kamu bisa tau sih kalau aku sakit? Eh, waktu itu aku liat kamu pas pingsan. Pas aku mau nolongin kamu, kamu udah ditolongin Johnny duluan. Bener-bener nyebelin, si Kunyuk. Kok pikir lo doang yang bisa ngambil hatinya si Bunga? Lihat aja nanti. Siapa yang dipilih sama si Bunga? Gue, apa lo? Hai. Hai. Apa kabar kamu? Baik. Kamu udah sembuh. Udah. Nih, buktinya kamu udah bisa jalan. Kamu udah minum obat? Sebelas januari bertemu Menjalani kisah cinta ini Naluri berkata Engkaulah milikku Wahagia selalu dimiliki Bertahun menjalani bersamamu Ku nyatakan bahwa Engkaulah jiwa Makasih, Bunga. Eh, Arman. Aku boleh ketukang sama Armandie sebentar? Ah, iya. Silahkan. Lepang, ngerti kamu. Arman! Lepang, ngerti kamu. Eh, maaf, Den. Di dalam Ada tamunya Den Arman. Maaf ya, Bunga. Tadi ada yang ketok-ketok. Itu sepupunya Den Arman. Iya, gak apa-apa kok balikman. Eh. Lukman, jangan biarkan gembel ini Masuk lagi ke dalam rumah ini, ya. Baik. Saya gak akan perinjek rumah ini lagi. Bunga! Bunga! Kenapa sih Bunga Man? Tadi Bunga diusir sama Nyonya Nanti, Den. Apa? Bu, saya ke dalam. Jangan, Den, nanti... Bawa saya ke dalam! Saya tidak suka Tante mencampuri urusan saya! Ada apa, Arman? Kamu kan bisa bicara baik-baik. Jangan kebawa emosi, dong. Tante gak punya hak untuk mengusir tamu saya! Tamu kamu yang kotor! Gak pantas untuk masuk ke dalam rumah ini! Dia jauh lebih suci daripada Tante. Eh, hati-hati ya kalau bicara. Sekali lagi Tante mengusir tamu saya dari sini, atau mencampuri urusan saya, saya akan usir Tante dan semuanya dari rumah ini! Ngerti, Tante? Nggak ya! Kau pikir ini rumah kamu, hah? Saya juga punya hak atas rumah ini! Saya punya bukti-buktinya! Tante? Tante gak punya hak atas rumah ini! Tante ini salah satu ahli waris yang ditinggalkan oleh papamu! Tante tidak akan mendapatkan se-peser pun dari harta warisan saya! Ma, ma, ma. Udah lah, ma. Tenang, ma. Ma, kenapa sih selalu mama ada aja masalah sama kak Arman? Kak. Kenapa sih, kak? Kita bukan ada baik-baik aja. Kita kan keluarga. Mamamu yang selalu cari masalah! Jangan barang ngolongan! Ma, udah lah, ma. Ayo, ma. Biar yang nantar mama ke kamar. Nanti Tante akan tahu sendiri. Mama gak rela diperlakukan kasar sama Arman. Hawas. Biar mama balas kembal itu. Udah lah, ma. Buat apa sih mama harus cari masalah terus sama kak Arman? Gue kembali. Atau enggak ya? Oh, jadi kamu yang ambil ya? Saya... Ternyata kamu nggak bisa dipercaya. Saya mabuk tadi. Saya lihat ini dompet ibu di sini, ibu. Itu di sini. Sudah, mulai hari ini kamu saya pecat. Keluar dari rumah saya. Keluar. Lukman, jangan biarkan gembel ini masuk lagi ke dalam rumah ini, ya. Kamu kenapa, sayang? Teman-teman dadi jahat. Kenapa teman kamu? Mengkulin kamu? Enggak. Mereka menedikin dadi. Kata mereka, ibu dadi pergi karena ada orang kaya. Itu nggak bener, sayang. Jangan didengar, ya. Terus kenapa ibu dadi pergi? Apa, kak? Aduh, udah mau maghrib nih, dek. Kita mandi, yuk. Semua orang nggak ada yang baik sama gue. Ada apa sih, pak? Bapak, dipecat lagi nggak? Pasti gara-gara Bapak mabuk lagi, ya? Hati-hati lo ngomong. Emangnya Bapak lo bisanya cuma mabuk doang? Emang orang kaya, bisanya cuma ngelecehin orang miskin. Emangnya orang miskin bisanya cuma mencuri. Lengsek. Gue benci sama orang kaya. Bu nggak ngerti Bapak ngomong apa? Diem lo! Jampur lah, yuk. Ayuh, kak. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Woy, 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 woy. Jangan lupa. Eh, jangan lupa. Bang, bang. Lo harus tanggung jawab, ya? Gue pasti tahu jawab, bang. Gue janji, bang. Gue nggak akan lupa, bang. Udah, ayo. Kita bawa dia. Ampun, ya. Bunga. Bang Jeffrey? Ya ampun, kenapa, bang? Abang lo nih. Dia nabrak anak kecil. Dia mau kabur, terus dia hajar sama warga. Sekarang anak kecil yang ditabrak ada di rumah sakit. Lo sebagai keluarganya harus tanggung jawab. Jadi, saya harus bayar semua biaya rumah sakitnya? Ya, iyalah. Mau siapa lagi? Kalau nggak, abang lo bisa dihabisin warga. Besok, lo atau bapak lo harus ke rumah sakit. Ngurusin administrasinya. Awas, jangan sampai nggak. Sini, bang. Daripada lo pegang-pegang gue, mendingan lo cariin gue duit buat besok. Mona. Kok kamu baru pulang, man? Muridih, nggak usah banyak nanya. Kak, pokoknya tiga hari lagi kakak harus udah punya uang buat bayar paris tata aku. Kakak harus punya 200 ribu. Awas kalau nggak. Mana janjinya? Katanya mau usaha, mau usaha. Iya, Mona. Kakak usahain ya. Awas ya. Kakak, jadi pengen berhenti sekolah. Kenapa? Jadi pengen bantuin kakak kerja. Nggak usah, sayang. Kamu jangan pikirin kakak. Tuh, PR kamu. Kamu harus pikirin pelajaran kamu. Pokoknya nggak kakak mau, kamu harus belajar. Ya? Jangan, PR, Sen. Hai, Bunga. Gua bawain sesuatu nih buat lo. Apaan, Jan? Sandwich. Cobain deh. Enak banget. Ini namanya apa? Hmm? Ini. Hamburger ya? Bukan, bukan. Ini namanya sandwich. Kenapa? Kok lo senyum-senyum sendiri sih? Gue jadi inget Reno, Jan. Garuh aja tadi, Reno ngecek gue ke taman. Makanya kayak beginian. Enak banget deh. Eh, Jan. Gue bingung deh, Jan. Gue lagi nyari kerja tambahan. Dimana ya kira-kira soalnya gue harus bayar biaya pariwisatanya Mona? Ada sih. Tapi kayaknya gak cocok buat lo. Jadi kulit panggul di pasar. Tapi kalau misalkan lo butuh bantuan, lo bilangin saja sama gue. Biar ntar gue yang bantuin cari. Masa repot-repot, John. Insya Allah gue bisa sendiri kok. Biar taruh disini aja deh. Eh, Dek. Hati-hati ya. Jangan sampai jatuh barangnya. Nih, upah buat kamu. Besok jam 6 pagi kamu kesini lagi ya. Makasih ya, Pak. Iya. Mari, Pak. Arman? Halo, Pak. Ngapain kamu kesini? Bunga. Aku minta nanti sore kamu datang ke rumahku. Ada yang mau aku bicarakan. Tolong, Bunga. Duit gue buat ke rumah sakit mana? Bang, harusnya abang gue ngomong jawab sama perbuatannya sendiri. Kok lo ngomong kayak gitu sih? Lo gak mau bantuin gue? Bukan gitu, Bang. Bukan sih yang lagi nabung nih. Soalnya Mona mau pariwisata ke Bandung. Kan kasihan, Bang. Maksudnya dia gak ikut sih acara sekolahan ya, Bang. Mona gak penting. Gue lebih penting. Disini deh. Ah, enggak. Tampar! Eh, hey, bunga! Ah, gembel orang nih. Eh! Hai, Reno! Apa kabar kamu? Baik. Nih, aku mau kembalin jaket kamu. Makasih ya. Jemburuh, Jon. Udah, Jon. Bunuh diri aja. Tuh, banyak botor sama mobil yang lewat. Kalau lo jalan, pasti ketabrak. Kunyuk, lo. Eh, gue laku hijau. Duh, Nih. Duh. Bisa dibilangin gak sih? Kamu tuh gak pantas main ke rumah ini. Dasarang miskin gak tau diri. Gembel kayak kamu. Gak selevel sama ponakan aku tau. Mama udah lama. Alah. Pergi kamu desin. Jemburuh, tak pergi! Nah, jisongan. Bunga! 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 Mulai detik ini, Tante dan anak-anak tante tidak berhak bertinggal di rumah ini. Keluar dari sini. Pergi dari sini. Den, 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 den. Saya gak mau ngeliat tante dan anak-anak tante tinggal di rumah sini. Pergi! Hah! Kamu pikir ini rumah kamu aja? Saya punya hak atas rumah ini. Saya punya bukti-buktinya. Dasarang jelas. Apa? Jangan kecabak! Iya! Apa? Dan! Dan! Sssssh! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku harus buru-buru pulang. Lalu tadi adik aku nelfon. Gak apa-apa kan? Ada apa, Rasti? Kak Arman meninggal. Terima kasih. Tuh, mahal banget. Satu juta kalau duitnya seratus ribuan berarti ada sepuluh. Nyonya Rati, saya bisa ceritakan kepada semua orang tentang kejadian bagaimana Den Arman meninggal. Tolong bilang sama saya yang jujur, Pak. Bagaimana sebenarnya Kak Arman bisa meninggal? Pak Lukman. Ben? Saya bisa sayang. Saya bisa sayang. Senyum menguji.